Intro Beberapa hari menjelang upacara peringatan HUD RI ke-74, Wali Kota Bontang Nini Murneni memberi motivasi kepada 41 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau pasgibraka Kota Bontang di Hotel Grand Mutiara, Senin 12 Agustus 2019. Para pelajar terpilih dari berbagai sekolah yang ada di Kota Taman ini tampak antusias mengikuti arahan yang disampaikan orang nomor satu di Kota Taman ini. Selain memberi bekal soal kepemimpinan, mantan ketua DPRD Bontang ini juga mengingatkan peserta untuk terus berlatih, serta memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mengingat menjadi seorang pasgibraka bukanlah perkara mudah. Nini juga meminta peserta untuk dapat menjaga kondisi fisik agar tetap sehat dan bugat. Ya Alhamdulillah tugas yang sangat mulia tentunya diamanahkan kepada calon pasgibra yang akan mengibarkan bendera merah putih. Oleh karena itu, Bunda berpesan kepada semua pasgibra Kota Bontang harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap semangat, karena tugas mulia ini tidak semua orang diberikan. Kalian adalah anak-anak pilihan, anak-anak hebat yang harus mengembarkan bendera putih dengan sempurna. Nah ini didantikan oleh semua masyarakat Kota Bontang, oleh karena itu jaga kondisi kesehatan, kemudian juga banyak istirahat, tetapi harus tetap latihan dengan maksimal. Wali kota Nini berharap peserta pasgibra Kota mampu mengembang tugas dengan baik. Sebab, menjadi pasukan pengibar bendera merupakan suatu kehormatan dan tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Para peserta juga diminta menyiapkan sikap dan mental, sehingga dapat maksimal pada pelaksanaan pengibaran sangsaka merah putih pada tanggal 17 Agustus mendatang. Usai memberi motivasi, Nini yang hadir didampingi suami Andi Sofian Hasdam, menyempatkan diri untuk meninjau langsung kamar karantina peserta calon pasgibra Kota Bontang tahun 2019. Sepatunya sampai banyak lumpur, kasihan. Senang aja tinggal di sini, senang ya. Kamar putra aja, sana. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skal Tim, melaporkan. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.